Selamat sore semua, pada video kali ini, saya akan melanjutkan untuk memperkenalkan kepada kalian tentang salah satu hewan invertebrata yaitu Ceolentera. Ketika berkunjung ke laut dan berenang serta melakukan snorkeling di dalamnya, maka kita akan melihat aneka ragam hewan, diantaranya ikan, penyu, gurita dan tidak lupa salah satunya hewan yang termasuk Ceolentera, contohnya ubur-ubur, antrozoa, dan anemon laut. Ceolentera adalah kelompok hewan berongga untuk pencernaan. Rongga tersebut berupa perut untuk tempat mencerna makanan serta hanya memiliki satu lubang untuk makan sekaligus sebagai anus, struktur tubuh hewan Ceolentera berbentuk polip yaitu hidup atau diam saja dan medusa hidup dengan bergerak. Mereka juga termasuk hewan karnifora, untuk mencari makanan seperti ikan, udang dan sejenis hewan kecil lainnya dengan menggunakan tentakel, perkembang biakan secara generatif dengan membentuk ovarium dan testis. Umumnya hidup di perairan laut dangkal maupun dalam dan ada juga beberapa jenis hidup di perairan air tawar dengan melekat pada substrat seperti pasir, batuan, terumbu karang, atau berenang bebas. Untuk mengetahui pembahasan hewan yang termasuk invertebrata atau pun vertebrata, silahkan tonton video berikutnya, agar lebih banyak mengetahui tentang keberagaman jenis hewan dan ciri-cirinya. Selamat telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.